Pemirsa Guna memonitoring soal stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan pangan segar di Kota Jambi, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwikno meninjau pasar angso duo modern Jambi. Dalam kunjungannya, tim Badan Pangan Nasional mendapatkan penugasan khusus. Guna memonitoring soal stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan pangan segar di Kota Jambi, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwikno meninjau pasar angso duo modern Jambi, Rabu 20 Maret 2023. Dalam kunjungannya, tim Badan Pangan Nasional mendapat penugasan khusus untuk memantau harga dan ketersediaan berbagai jenis pangan segar di lokasi yang dimaksud, mulai dari gula, beras, bawang merah, bawang putih, hingga berbagai jenis capai. Setelah melakukan monitoring tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa harga-harga pangan di Provinsi Jambi relatif stabil. Nyoto mengatakan dalam laporan, memastikan bahwa ketersediaan barang dan stabilisasi harga yang dilakukan oleh instansi terkait di Provinsi Jambi sangat optimal. Langkah-langkah pengendalian harga dan pasokan pangan di Jambi juga telah tertib. Dengan adanya tim pengendalian distribusi atau TPD yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Bulog, Kepala Pasar, serta pemerintah Provinsi Jambi. Salah satu contoh tindakan pengendalian yang disorot adalah kerjasama antar daerah. Untuk rekan-rekan media, hari ini kami dari Badan Pangan Nasional mendapat penugasan untuk melakukan monitoring terkait stabilisasi harga dan pasokan ketersediaan dari pangan segar. Pangan segar itu mulai dari beras, gula, bawang merah, bawang putih, juga beberapa cabai gitu. Mulai cabai keriting, cabai besar, cabai hijau. Kita tadi sudah lihat semua. Setelah kami sejak kemarin melakukan monitoring, faktanya menunjukkan bahwa relatif stabil harga-harga di Provinsi Jambi ini. Ini akan menjadi laporan kami untuk memastikan bahwa ketersediaan barang dan stabilisasi harga yang dilakukan oleh Provinsi Jambi maupun Kota Jambi sangat-sangat optimal dan kita berharap ini akan berlangsung terus-menerus, paling tidak sampai musim HKPN. Seperti yang dilakukan oleh Kota Jambi dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Purworejo dalam mendatangkan cabai ke Jambi untuk menstabilkan harga. Ketika ditanya mengenai bantuan di masa mendatang, Nyoto Suwikno menegaskan bahwa masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kedepannya seluruh masyarakat harus digerakkan oleh Tim Pengendalian Invasi Daerah atau TPID untuk membudidayakan pangan baik di pekarangan rumah, lahan-lahan kosong, sehingga masyarakat Provinsi Jambi dapat membelanjakan kebutuhan mereka dengan kondisi aman dan sejahtera, terutama menjelang musim akhir bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Hirusha Putra, Cik TV, melaporkan.